Sebelumnya di Pertandingan Udayana melawan Trisakti. Satu, dua, tiga. Waduh, muter. Echet, echet, echet. Jepit. Ih, gak berani. Ibu kota provinsi Indonesia. Pede nyebut berapa? Cukup di lima-lima belas dulu. Trisakti? Tujuh belas. Kalian mau berapa? Delapan belas. Mila belas? Berani? Dua puluh. Berani? Dua satu. Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovela Lopez, dan inilah TWK. Tes Wawasan Kebangsaan! Salah satu match yang ditunggu-tunggu ini, kalau kata Bobby ini adalah derby Jawa Barat, ITB dan IPB! Wuh! 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 IPB, kalian di babak 16 besar berhasil ngalahin siapa ya? ULM. ULM. ULM, kampusnya Verdi! Siap! Terima kasih. Tukang bubur naik haji, menurut kalian ada berapa episode? Kayaknya seribuan gitu Ada seribuan ya? Ampe tukang hajinya udah gak ada lagi gitu di set Karena emang tukang bubur kan? Tukang hajinya siapa pertanyaannya Wak? Tukang haji itu apa? Tukang haji Haji sekarang profesi ya Jadi kenapa harus dipindahin di tangan kiri ke tangan kanan gitu? Kenapa? Mindah beban Mindah beban? Tapi kan orangnya sama? Sama aja bebannya nih Ya dari mahasiswa jadi menganggur dulu Itu lucu Itu lucu Apa kabar Salva, Alep, dan Sera? Baik Baik Dan kita tetap slay Ya kan kita slay kok Slay Pur, slay, suksesful Oke yes Sekali lagi ubarangnya Ayo yuk yuk Tuh agak ya IPB Pur, slay, suksesful Itu dia ITB Apa kabar Baik Baik Oke Satu, dua, tiga Atira Rashid Karen ITB Yuhuu ITB Yuhuu ITB Yuhuu Yuhuu Oke Sil Lupa Sil Lupa Sil Lupa Sil Lupa Sil Lupa Sil, Ernest Prakasa Sil Lupa, lupa Apa pada dedekan semua gitu ya hari ini Hahaha Sedikit Sedikit Tapi kita lebih excited sih Wess Sedikit ya Ada persiapan khusus gak sih untuk babak kelapaan besar ini? Boleh Mungkin outfitnya kali ya kita Oh, outfit? Kenapa outfitnya? Mereka merah, kita putih Kita putih Terus gak pernah ya Dia doang ya Oh kalian matching ya? Iya matching, terus ini juga kan merah putih Bendera Indonesia Iya Oke Ini samanya juga matching? Gak usah Gak usah Oh beda ya? Oh tapi kalian sengaja ya Jadi dalemannya putih Luarnya ITB ya Kalah 1-0 kalian Iya Nah, touch back ITB ada ILL gak? Boleh Boleh coba ILL-nya Satu, dua, tiga Tira Rashid Karen ITB Yuhuu Lucu loh itu Kalian siap? Siap Siap Aduh gua lupa mengenalkan tim kreatif kita hari ini Ada Verdi Wuuu Sel Wuuu Ada The Ultimate Creative Angel Wuuu Dan Hansel dari Ubaya Wuuu Sel denger-dengar katanya lu jadi coach IPB dan ITB sebelum match ini ya? Iya iya Cuma gua minjemin ITB ke kak Verdi dulu Oh gitu ya? Iya Kalo ITB kan mau menang makanya gua pilih gitu Wuuu Kalian tau kan di awal kita harus ngapain? Kita harus main game tradisional Yes Ditentukan oleh roda keberuntungan Lempar pantun Waktu itu udah lempar pantun Kemarin lempar pantun Iya Kalian kemana buat apa? Cing cirip Cing cirip Yang lain aja kak Yang lain aja tuh kak Yang lain aja tuh kak Biar beda Kau bisa kayak gitu ya sekarang kacu Tim program kita bisa ada game lain Ini yang minta yang request ITB ya berarti minus satu provinsi nanti Oke Waduh waduh Kita puter sekali lagi Sudet Ada yang tau Sudet apa? Engga Sudet Sudet Siapa mau Sudet dari? Ayo Sudet Bang shit Ya bang shit Dan bang lab Oh gak salva salva Oke oke Bang lab lah 3 2 1 Oh my god I just won WOOOOO ITB yang menang adalah IPB ya Iya IPB mau mulai Atau mau lempar ke ITB? Ya deh kita lempar dulu aja Oh gitu Ya Reverse psychology nih ya Yooo Keren banget Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini Tim akan memilih satu provinsi Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut Jika tim merah benar Maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah Namun jika salah Maka akan dilempar ke tim putih Dan apabila kedua tim menjawab salah Maka provinsi tersebut akan hangus Terus Kalian tuh selalu milih provinsi yang itu-itu aja Jadi untuk babak kelapan besar Kita matiin provinsi yang sering dipilih WOOOOO Matiin semua Itu dia Alep kenapa mukanya jadi sedih banget Sumatera Utara saya di hitamin WOOOOO Sumatera Utara juga Oh kalian bagi-bagi tugas gitu ya Kayak gue Sumatera Utara Iya Karena aku dari Medan Dia gede di Medan Aku gede di Palembang Kalo dari kalian? Dari awal ITB selalu eksperimental Kan dari yang pertama Jadi oke Kita oke-oke aja sih Ya aman Yaudah silahkan eksperimen pertama kalian Silahkan Oke Oke Kita pilih Papua Papua Apakah dia penyiar berita? Sayang Bukan IPB? Kita mau nyoba jawab Stafsus Stafsus Coba kita cek apakah dia Stafsus? Slay Kaget lho Kalian kaget-kaget Kalian kan percaya aku Kalian kaget Iya dia tuh Salah satu Stafsus Millenial Pak Jokowi itu sempet viral ya gak dulu? Ah Ada beberapa orang menjadi Stafsus Millenial Pak Jokowi Salah satunya adalah Billy Pernah dengar Stafsus Millenial? Di awal periode kedua Presiden Jokowi Memperkenalkan 7 orang Stafsus Millenial Mereka adalah Ada Mas Belfa Syah Devara, CEO Ruangguru Putri Indah Sari Tanjung, CEO Creativepreneur Event Creator Andi Taufan Geruda Putra, CEO PT Amarta Ayu Kartika Dewi, pendiri sekaligus mentor lembaga Sabang Merauke Gracia Bilimam Brasar, CEO Kitong Bisa Angki Yudistia, anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di sosiopreneur melalui Disable Enterprise yang didirikannya Aminuddin Maruf pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 2014-2016 Namun dalam perjalanannya dua Stafsus mengundurkan diri Mereka adalah Ada Mas Belfa Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra Apa aja ya kira-kira kontribusi Stafsus Millenial Presiden Jokowi sampai saat ini? IPB, silahkan satu provinsi Sulawesi Utara Kenapa? Aku dari Menado Full Menado Nah apa-apa Oke berarti setengah Menado ya Sulawesi Utara Suku paling banyak di Sulawesi Utara adalah A. Suku Minahasa, B. Suku Mongondo, C. Suku Gorontalo, D. Suku Menado Minahasa Yakin? Yakin Banyak banget orang Menado di Jakarta contohnya Sera sendiri Kalau Sulawesi Utara kayak identiknya Minahasa Minahasa ya Kita lock A. Minahasa Boleh juga loh tim Lusul Iya loh Udah di coaching ini Udah di coaching ya Oh kasih coach ITB silahkan eksperimen kedua Kita pilih Papua Barat Papua Barat Raja Ampat gak lepas dari kisah para raja dari empat pulau terbesar Berikut ini ada satu pulau yang bukan merupakan bagian dari empat pulau besar itu Pulau Batanta, Pulau Misol, Pulau Sorong, Pulau Salawati Udah pernah keraja empat? Belum Belum Pengen keraja empat? Mau Mau dong Mau banget Lima Empat Misol Apa? Apa? Satu Batanta Batanta Coba kita cek IPB udah pernah keraja empat untuk ngambil sampel-sampel pertanian? Belum Belum Doin ya kak aku kan anak dari kanan tuh Eh eh 3 2 Sorong Sorong? Kenapa Sorong? Sorong karena itu nama kota Logika yang lumayan Coba kita cek apakah Sorong? Bener Sorong tuh kota di Papua Barat Raja yang lahir dari telur Raja Ampat Raja Ampat sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat terdiri dari empat pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol Nah nama Raja Ampat sendiri diakini berasal dari legenda masyarakat setempat yang percaya bahwa zaman dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan tujuh telur Empat telur tersebut menetas menjadi raja-raja yang berkuasa di empat pulau utama Wilayah perairan Raja Ampat adalah salah satu destinasi diving terbaik di dunia Tak hanya keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa, pemandangan di atas permukaan juga tak kalah mempesona Kira-kira kamu mau gak nih main ke Raja Ampat? Raja Ampat IPB, satu provinsi Karena kita play jadi Sarah Aku Sarah NTB NTB Pertanyaannya adalah Ibu kota dari NTB adalah Lombok, Sumbawa, Mataram, Bima Agak tricky ini tapi coba Mataram, Mataram, sama lagi Ya udah Boleh Bima Bima Mataram Mataram Widi Baru mau dilempar Akira yakin banget Yakin banget Mataram Yakin Yakin Coba kita cek apakah Mataram Mataram Oke berarti sekarang ITB lagi Ya udah NTT kita pilih NTT Wuuu Lengkapi lagu dari NTT berikut ini Mau mere D. Dagale Kota Titik-titik-titik A. Flores B. ND Jessica D. Alor Biasanya orang tau bagian puternya doang Puter ke kiri Tuh Coba kayak gak tau aja di mana Sepuluh detik Sepuluh detik Kita pilih ND Mau mere Dagale Kota ND ya Coba kita cek Bener atau enggak IPB Karena kita slay Pembukaannya harus gitu Oh ya oke Kita harus konsisten Karena kita slay Kita pilih Aceh Banda Untuk Aceh Di bawah ini adalah nama-nama pahlawan yang berasal dari Aceh Kecuali Laksamana Malahayati A. B. Sultan Iskandar Muda C. Panglima Polim D. Rasuna Said Karena kita slay ter Kita jawab Rasuna Said Karena slay Enggak pasti ada alasan lain Karena Kalau Sultan Iskandar Muda ada pasti Aceh Oke Laksamana Malahayati Kayak nama Aceh Laksamana perempuan yang hebat Iya Dari Aceh Penglima Polim juga Kita ingetnya orang-orang berbeda gitu Jadi Rasuna Said Let's go with Rasuna Said Coba kita cek Rasuna Said ITB silahkan provinsi berikutnya Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Pertanyaannya adalah Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 Provinsi Kalsel Menduduki Titik-titik-titik tertinggi Penyumbang TKI Pernikahan perempuan usia dini tertinggi Kasus KDRT tertinggi Atau kasus pencurian HP tertinggi Aduh Aduh Serian HP Tau-tau bener Tau-tau bener Tau-tau bener Tau-tau bener lagi Sepuluh detik Yaudah sok Kita mau nyoba penyumbang TKI Coba kita cek Penyumbang TKI Kalimantan Selatan Cuma udah 5 detik BTW Pertanyaan perempuan usia dini Yakin? Lock B ya B Slay Slay TKI terbanyak per tahun 2020 adalah Jawa Timur KDRT terbanyak adalah Jawa Barat Dan Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS Tahun 2020 Terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya Di usia antara 7 sampai 15 tahun Itu dari seluruh Indonesia ya Dan perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan Yakni mencapai 12,52% Tapi ini tinggi loh ya 7 sampai 15 Siapa yang menikah di umur 7 Ini kayaknya wajar nih Lu kan orang kalso Ini sangat lumrah Jadi karena di pedalaman itu Mereka tuh memutamakan pernikahan Itu sebagai kalau nikah Punya anak banyak rezeki Nah kayak gitu Oke IPB satu provinsi Kita memilih Riau 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 karena kalian slay Yes Pertanyaannya adalah Anak manis janganlah dicium sayang Kalau dicium merah lah pipinya Penggalan lirik tersebut berasal dari lagu daerah Riau yang berjudul Soleram Soleram Lanjutin Udah Soleram Anak yang manis Lanjut Anak manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah lah pipinya Judulnya anak kambing saya atau gimana? Soleram Judulnya Soleram ya oke Kita coba cek apakah Soleram Di akhir babak pertama antara IPB dan ITB Skornya adalah Enam Untuk IPB Dan dua poin untuk ITB Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK Waktu Indonesia Tau Halo warga kebangsaan Yuk ikuti instagram TWK At TWK underscore ID Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK Waktu Indonesia Tau Sistem pada babak ini adalah Rebutan Pertanyaan berskala nasional dengan nilai dua poin Terdapat tiga tipe soal pada babak ini yaitu Tunggal Majemuk Dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu Apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan Tanpa warna tim lawan Tim tersebut akan mendapatkan tiga poin tambahan Provinsi yang tadi di hitamkan sebelum babak pertama bisa di kembalikan lagi Seneng ya Kenapa Sebelum pertanyaan muncul silahkan pilih satu provinsi masing-masing Kita ya Oh boleh Siap Karena kita boleh Kita memilih Sumatera Utara Oke Sumatera Utara Kita pilih Kalimantan Tengah Pertanyaan pertama adalah Kedua belah pihak harus menandatangani surat perjanjian di atas materai Dari kalimat ini mana kata yang perlu dikoreksi Materai Harusnya meterai Meterai Itu kayak meteran gitu loh Iya Hahaha Jadi Aindo Bukan Beda Kak Jo Oke berarti M E E bukan M A Bukan M A Oke kita lihat apakah dia benar Jujur di studio ini siapa yang baru tau bahwa itu adalah meterai dan bukan materai Gua kacau Hahaha Kacau Silahkan pilih satu provinsi masing-masing Kalimantan Barat Kak Kalimantan Barat Dan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Siap-siap Sebutkan 5 kabupaten di Jawa Barat 5 Sukabumi Kabupaten Sukabumi Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat Apa lagi itu poin Kabupaten Mohon maaf guys kelaman Mohon maaf ya Tidak mendapat poinnya ya Ada banyak loh Kabupaten Garut Kabupaten Sukabumi Kabupaten Purwakarta Bener enggak? Betul 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 Kabupaten Kuningan itu kabupaten bukan? Ada Bekasi ada kabupatennya bener Siap untuk pertanyaan berikutnya Silahkan pilih satu provinsi masing-masing Karita Sley Karita Sley Selawesi Selatan Tolong Oke Kita pilih Jawa Barat balik ke asal Jawa Barat balik ke asal tadi ya Pertanyaannya adalah BI meluncurkan berapa pecahan uang kertas Tahun emisi 2022 Ada berapa? 7 7 100 ribu 50 100 Eh 100 ribu 50 ribu 50 ribu 20 ribu 10 ribu 5 ribu 2 ribu 1 ribu Coba kita cek apakah benar? Pertanyaan keduanya adalah Pertanyaan keduanya adalah Yang majemuk Untuk provinsi mereka Bisa Tenang Tenang dulu Tenang sebutkan tiga pahlawan yang ada di uang terbaru Republik Indonesia beserta nominalnya 100 ribu 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 Tim kreatif apakah mereka benar? Skornya sekarang 6 sama Silahkan pilih satu provinsi lagi Kita pilih Jawa Tengah Kalian pilih Yaudah Jawa Tibur Siap-siap Soal berikutnya Dalam Kapolri Brigjen adalah jenderal berbintang Dalam Polri Brigjen adalah Jenderal berbintang 13 detik Ada Brigjen Ada Ajen Ada Ajen Tiga Tiga Dua Satu Hangus nih Hangus Pertama kali Hangus Pertama kali hangus di TWK Takut salah nih Takut salah Takut salah mereka Brigjen tuh bintang satu Abis itu bintang empat apa bintang empat? Jenderal Berikut ini adalah empat pangkat perwira tinggi Polri Jenderal Polisi empat bintang Komisaris Jenderal Polisi tiga bintang Inspektur Jenderal Polisi dua bintang Brigadir Jenderal Polisi satu bintang Pertanyaan berikutnya adalah Misinformasi Silahkan pilih satu provinsi Maluku Utara deh Kita Jawa Tengah lagi aja Maluku Utara dan Jawa Tengah Soalnya adalah Pernyataan pertama Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia Pernyataan kedua Observatorium Bosha dikelola secara penuh oleh BMKG Pernyataan ketiga Kita terdapat hampir 400 universitas di Jawa Barat Menurut kalian jawabannya adalah Pertanyaan dua Observatorium Bosha dikelola secara penuh oleh BMKG Menurut kalian itu misinformasi? Iya Fakta menarik Fakta yang sangat amat menarik malah Bosha itu dikelola oleh ITB Dua poin Untuk ITB Bener itu adalah misinformasi Kita bener Bener Lupa 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 banget Itulah pertanyaan terakhir Di babak WITA Dan skornya adalah 8 Untuk IPB Dan 6 Untuk ITB Oke Masih deket Masih bisa dua poin lagi loh Ayo loh Langsung aja kita masuk Babak ketiga TWK Babak Waktu Indonesia Tangkas Halo warga kebangsaan Yuk ikuti Instagram TWK At TWK Underscore ID Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK PD Challenge Host akan menyebutkan sebuah tema Sistem challenge ini adalah lelang Tim yang berani dengan angka tertinggi Maka mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam waktu 30 detik Jika berhasil Maka tim tersebut mendapatkan 3 poin Jika gagal 3 poin diberikan kepada lawan Topiknya adalah Kementerian di Indonesia Kalian bisa nyebut berapa kementerian di Indonesia dalam waktu 30 detik Siapa yang berani nyebut 5 dalam 30 detik PP berani 5 Kalian berani lebih Berani 6 Kalian berani 6 kementerian Berani lebih dari 6 Ada banyak loh kementerian Indonesia Ayo 7 7 berani dalam 30 detik Ingat kalo salah Kalo kalian bilang 7 Terus tiba2 cuma 6 Poinnya ke mereka ya Oke Berani 8 Berani 8 Wah ini mulai panas nih Berani 8 Kasih ke mereka atau naikin 1 Kasih ke mereka ya Kasih ke mereka ya Oke oke 8 kementerian di Indonesia 3 2 1 Kementerian Energi dan Sumber Berdaya Mineral Kemdik Putristek Kementerian PUPR Kementerian Pertahanan Kementerian Agama 20 detik Kementerian Kementerian Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perlepuan dan Kelindungan Anak Kominfo Kominfo Itu 10 10 detik Itu 8 Lanjut aja kalo mau Kalo ada kementerian lain Oke Kemenpo Kemenpora Kemenpora 2 Kemen Pol Hukam Kemen Pol Hukam Kemen Pol Hukam Waktu habis Kak Jo Oke Kita cek dulu Apakah semua singkatannya benar Atau apakah semua kementerian masih ada dan belum dibubarkan ya Kalian berhasil menyebut 10 kementerian Ada satu yang salah Kementerian Pol Hukam itu Kementerian Koordinator Pol Hukam Secara singkatan kalian semua aman Yang berarti Kalian dapat Sembilan benar Sekarang kalian harus pilih 3 provinsi Cuma ada 3 kesempatan Kalian harus pilih provinsi yang kosong Belum diwarnain Dan provinsi yang ada di Republik Indonesia Kalimantan Utara Kalimantan Utara 1 Gorontalo Gorontalo 2 Kita ambil Bali Bali 3 3 poin untuk ITB Oke setelah challenge pertama berarti Kedudukannya berbalik ya ITB leading by 1.98 Oke sekarang kita masuk challenge kedua Lihat dan tebak challenge Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki Baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah Untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis Tim yang berhasil menjawab dengan benar Akan mendapatkan 3 poin Silahkan Masuk ke panggung TWK Ini dia baju Kalian boleh, boleh maju kok Boleh maju ngeliat boleh, boleh, boleh Jangan ya Tidak boleh diinterview Tidak boleh diinterview Halo, Tidak boleh di mana Passwordnya Bukan situ Ingat ya Memegang berarti membeli Waduh Oh, oke Itu yang saya selalu standby Oh ya terima kasih sudah check up on us Kami selama sama Yang mana kakak? IPB di mana? On the way Kalian mau puteran atau mau di sisinya aja gitu Kurang Ini siapa? Gak apa, tapi kita di Ini kita nikahkan loh Hahaha Makasih makasih Terima kasih 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 Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah ikut TWK Terima kasih Terima kasih Mas kukuh, ke pasar beli dukuh, ikan hiu makan badak, buat mas kukuh, alafi mendadak. Eh bentar dong kak Jokap, ini ada juga sesuatu. Apa ini? Apa nih? Aku cuman bisa ngasih ini, aku bisa ngasih daun, karena bunganya ada kamu. Terima kasih kepada hotel partner TWK Season 2, Pop Hotel Tebben. Jangan lupa subscribe!